Bapak, Ibu, mari kita lanjutkan ke video selanjutnya mengenai post test modul 3, topik 3 ya, PPABK 3. Langsung saja kita klik mulai, mulai post. Untuk soal nomor 1, Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman pesta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Jawabannya yang D. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Oke, kelanjutkan. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda, semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman kasus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Jawabannya yang E. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Kita lanjutkan. Dalam forum guru, terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengolahan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? Jawabannya yang C. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Klik selanjutnya. Soal nomor 4 Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Namun, menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensi terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Meskipun kadang masih bisa membacanya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi Seperti kasus di atas. Jawabannya yang E. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Selanjutnya. Soal terakhir, soal nomor 5 Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester, ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Jawabannya yang E. Meminta bantuan korselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Kita cek ulang jawaban. Setelah yakin, tulisnya semua. Lanjut kita kumpulkan. Hasilnya sudah keluar. Demikian video kali ini posttest modul 3, topik 3.